Halo, berjumpa lagi di channel Charges. Di video ini, admin akan membahas tentang tes keperjakaan saat seleksi TNI Polri ke dinasan dan instansi lainnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-temanmu. Pada saat mendaftar TNI Polri ke dinasan dan instansi lainnya, para speserta diwajibkan untuk mengikuti tes yang sangat ketat, mulai dari administrasi, semapta, kesehatan, wawancara, dan lainnya. Terlebih saat tes kesehatan, semua bagian tubuh peserta diperiksa, baik dalam maupun luar. Dan untuk saat ini, admin akan membahas tentang tes keperjakaan yang sering menjadi gosip di antara peserta. Oke, sobat abdinegara. Pada tes kesehatan, terutama pemeriksaan organ kemaluan, tidak kesetunya memeriksa tentang keperjakaan seorang pria. Namun ada beberapa alasan dilakukannya pemeriksaan organ kemaluan pria. Berikut adalah alasannya. Alasan yang pertama adalah tes andensensis. Tes andensensis adalah pemeriksaan pada organ kemaluan pria, terutama pada buah jagar, dengan cara dilihat dan dirabah apakah masih memiliki dua buah testis. Jika peserta memiliki penyakit ini, sudah dipastikan akan gagal. Alasan yang kedua adalah tes pemeriksaan varikokel. Tes ini adalah pemeriksaan kemaluan pria, terutama pada bagian kantong kemaluan pria. Bagian tersebut akan diperiksa dengan cara dilihat dan dirabah. Apakah ada pemegakan pada pembunuh darah pada saluran sperma, jika sentuh mengibatkan rasa sakit. Biasanya bagi peserta yang memiliki varikokel, sudah dipastikan akan gagal. Alasan yang ketiga adalah tes pemeriksaan hidrokel. Hidrokel adalah penumpukan cairan di sekeliling testis. Penumpukan cairan ini bisa menyebabkan pembengkakan dan menimbulkan nyeri pada kantong buah jagar atau skrotum. Alasan yang keempat adalah tes pemeriksaan urin. Tes urin atau urinalisis adalah metode pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh. Uji sampel urin biasanya dilakukan untuk mendiagnosis penyakit yang berkaitan dengan saluran kemi. Sebagai contoh, infeksi saluran kemi, penyakit ginjal, hingga penggunaan obat-obatan terlarang. Dari keterangan sebelumnya, kita sudah tahu memang ada pemeriksaan organ kelamin pria dan tidak sepenuhnya memastikan keperjakan. Tes kesehatan organ kelamin pria dilakukan untuk mengetahui kesehatan organ kelamin peserta. Jadi, jika kalian memiliki penyakit kelamin dan ingin menjadi abdi negara, segera konsultasi ke dokter. Terima kasih telah menonton!